Kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa? Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tau ya, kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun nggak. Biasanya pakenya dialect Chinese aja. Contoh Haka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi, untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus slash bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school, guys. Jadi, sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin. Karena sekolah dari kecil, iya bener. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama Kuriski tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutkan requestan dari teman-teman. Semua thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian. Ke DM Instagram aku di Sriski ya. Wah, ini nih ya. Ini kemarin ada yang kirimin tentunya. Ini di TikTok teman-teman ya. Jadi, apa sih bedanya Chinese yang ada di Indonesia dan Chinese yang ada di Malaysia? Katanya tuh beda. Emang bedanya apa? Langsung aja kita nonton ya videonya. Apa perbedaannya? Wah, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tau ya, kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam hidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun nggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Haka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi, untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus slash bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school guys. Jadi, sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin dari hidupan sehari-hari-hari-hari. Untuk yang penasaran dan masih bingung vernacular school itu apa dan mereka itu gimana sistemnya, bisa langsung ke YouTube channel aku, Sally Gow. Dan aku ada wawancara di situ salah satu teman aku yang adalah Chinese Malaysian guys. Oke, itu bedanya ya teman-teman ya. Ya sih, rata-rata Chinese Indonesia itu nggak bisa. Aku tahu, Cina banyak suku ingat sama aja. Sebenarnya, Cina ada banyak suku dialect. Pernyataan yang macam dekat Sarawak, agak banyak kan dia Cina Hokkien, Cina Haka dan Cina Pujau. Pujau tu lebih ke area Sibu, Sarike, Bintu Lumiri lah. Dekat Semenanjung pula, Cina Canton, Cina Hokkien pun ada juga, ada banyak juga dan Cina Hainan. Esther sebenarnya Cina Haka. Papa Esther Haka tapi mak Esther Cina Pujau. Tapi kalau pasal dialect Haka tu, Esther tak pandai cakap lah. Esther lebih pandai cakap dialect Pujau. Satu lagi sebabkan I besar dekat Kuching kan, banyak kawan Hokkien. Sebab tu I pun pandai cakap Hokkien. Pasal Canton tu, walaupun I dah tinggal KL sejak 2016 sampai sekarang I masih tak faham Cantonese. So, one of my goals for 24 is to belajar dialect Cantonese. Mungkin kena banyak tengok TV, TVB. Kalau tak pandai cakap Cantonese nanti I brought some kind of Cantonese. Apakah lo keturunan Chinese Indonesia? Nah. Itu ya keliatan banget. Yes. Masa aku perlu jawab. Terlihat jelas. Yes. Cindo itu hidupnya enak, banyak duit. Dan tinggal nerusin usaha orang tua aja. Gue gak setuju sih. Gue disagree sih. Lihatlah saya. Saya masih mencari uang demi sesuap nasi. Enggak semua. Perjalanan untuk kayak buat nyokap gue yang imigran. Dan bokap gue yang merantau dari Medan ke Jakarta gitu. Enggak gampang sama sekali. Kalau lo lahir di keluarga yang memang berada. Dan beruntung punya orang tua yang punya usaha dan tinggal dilanjutin ya. Of course, iya. Kita tahu kita kalau minoritas. Jadi kita, we know that we have to work twice as hard. Bisa gak sih kita jadi sama? Cuman muka gue doangnya yang Cina. Gue tuh Indonesia banget. Misalkan mau tim Nas kita lawan Cina, ya gue sampai mati juga pasti belain Indonesia. Karena gue gak ada Cina-Cinanya sama sekali. Cuman kan gue gak bisa bilang gue gak ada Cina-Cinanya sama sekali. Gak ada yang percaya kalau gue bukan orang Cina. Malaysian Chinese versus China Chinese. Oke. Wah, ini kudao jik gau li isha e. Kudao jang cian cian. I lost 100k today, what the heck. Ayuh, 10wan ba leo wang. Tia, 10wan eri. Wah, I lost my money. What the shit. Ya, mingkain cuy an cian joo hola wang. Tia, mingkain ta cuy gai in cian joo hola. Wah. Minta ya pasti dia si chao. Lama-lama bisa bahasa Mandarin nih kalau nonton video kayak gini. Ini, kan ini pas gue si guan. Beda. Gitu ya temen-temen ya. Lanjut lanjut videonya. Kalian mau tau gak sih? Gak enaknya jadi cindo di Indonesia. Gak enaknya jadi cindo. Nih, coba kalian rasakan sendiri. Bro, bro, bro. Ini Piro. Loh, kok ngerti? Tapi kira pun gak ketok. Kan motomu sipit. Iya sih, emang sipit. Tapi kan juga buta. Bro, bro, bro. Ini bayarun ada kabe ya. Kok gak soal sih? Tak kandani ya, se. Gak kabe cindo itu soal. Aku lak sampo kuntek. Kita isi banyu, re, pengen kak rugi. Eh, bro. Lapa kok nangkene? Mau liokun loran negoromu? Aku lagi lahir dari Indonesia, re. Terus KTP ku yuk asli Indonesia. Terus muka ku yuk kak cindo-cindo banget. Terus muka mau lebih kemana lu? Hongkong sih. Ya Allah, lanjut videonya. Guys, aku kan lagi di Bali ya. Orang-orang sini kira aku bukan dari Indonesia. Udah kebanyakan orang ngomong pakai bahasa Inggris. Terus kalau ancient speed. Selalu grid-nya pakai bahasa Inggris. Dan gak banyak orang expect aku dari Indonesia. Eh, tau-tau pas aku ngomong bahasa Indonesia mereka kayak, Oh, dari Indonesia. So cute ya. Katanya yang mereka bilang kirain dari Korea, Atau dari China, Atau dari Singapore. Gimana menurut kalian? Karena dari wajahnya gitu kan ya. Aduh, ya Allah. Bahasa China dekat Malaysia dengan bahasa China dekat China lain ke? China lain. Slang dia intonasi, dialect semua lain dengan Malaysia lain. Negara China dia punya slang lebih sedap di tengah Jika dibandingkan dengan slang di negara Malaysia. Malaysia, Malaysia ni dia rojak sikit. Tetapi dia mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu contohnya, macam, Okay, Kamu buat apa ya? Kamu buat apa? Kalau negara China, Dia sebutan dia macam ni. Ni buat apa? Ni buat apa? Kalau di Malaysia, Cuma! 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 Lain sikit. Cuma! Macam ni lah. Ada short form dia. Cuma! Lepas tu, Ne, ne, ne. Dia ada banyak ne. Si, me. Kalau negara China, Si, ma. Oh. Malasia, me. Lain lah. Oke. Lain, lain sikit. Lain sedikit. Oke, iya. Lanjut, lanjut. Jadi penasaran dengan videonya. Sehari, guys. Beberapa alasan kenapa Cindo gak mau disamakan dengan orang China. Yang paling jelas, bahasa ibu kita udah berbeda. Mereka ngomong pake bahasa Mandarin atau dialect Chinese. Sedangkan orang Indonesia, Cindo, pastinya bicara dengan bahasa Indonesia. Dan kalau masih bahasa ibunya pun dialect Chinese, kebanyakan dialect Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau aku tanya papa mamaku, papa aku bisa bahasa Tio Ciu, bahasa Khe, mamaku bisa bahasa Khe. Banyak kata-kata yang mereka pake itu udah tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi gak bisa kayak full dialect Chinese gitu. Yang kedua, kebiasaan kita udah cukup berbeda. Banyak orang China gak mandi dua kali sehari, guys. Coba kalian tanya teman-teman kalian yang pernah tinggal di China atau kenal sama orang China. Jangan bilang-bilang, ya. Terus, kalau Cindo ditanya di luar negeri, mereka asal dari mana? Pasti kita jawabnya dari Indonesia. Gak mungkin kita bilangnya asalnya dari China. Karena emang kita bukan berasal dari China. Cuma keturunan Chinese. Ingat, guys. Suku bisa berbeda dengan nasionalitas. Coba dong, guys, share di kolom komentar alasan-alasan kenapa kita beda dengan Chinese di China. Kalau bisa, yang lucu, ya. Bagus juga video kayak gini, ya. Next. Satu hari, satu ayat bahasa Cina dengan cik manis. Let's go. Awak dah makan belum? Ni chih bau le ma? Ni chih bau le ma? Le ma? Okay, so ayat ini, basically, ayat yang chih itu susah nak pronounce sikit. Jadi, korang kena belajar dengan macam ni. Cara dia. Chih. 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 E. Chih. Chih. E. Gitu. Kalau ada apa ayat yang korang nak belajar, tolong komen kat bawah. Cik manis. Aini, yoh. Bagus ya, diajarin bahasa Mandarin. Lama-lama nonton video-video kayak gini tuh jadi ngerti gitu kan. Jadi paham ya, teman-teman ya. Dulu sempet ya. Sempet aku kursus juga bahasa Mandarin. Tapi cuma ngambil satu tahun. Itu. Ilmunya nggak masuk. Cuma ngambil satu tahun dan nggak nerusin gitu ya. Karena menurut aku, aduh. Kok kayaknya susah gitu ya belajar bahasa Mandarin ya. Ini sih best ya, teman-teman ya. Video-video kayak gini. Yang tadinya nggak paham gitu jadi paham ya. Jadi kan tadi ada namanya perbedaan gitu ya. Bagaimana sih keturunan Chinese di Indonesia dan keturunan Chinese di Malaysia. Tentu saja karena ada teman-teman yang request. Jadi aku buat videonya. Nanti kita lanjutin lagi video requestan dari teman-teman semua ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Bye.